Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilita 61. Mendengarnya, Liu Wencao tak kuasa menahan senyum, namun setelah itu wajahnya kembali menjadi serius, Nyonya Yehui ini sudah lama berada di tangan kita, sekarang nampaknya telah menjadi suatu masalah yang merepotkan. Ia hanya seorang wanita desa, namun Jin Yuan Bao telah berusaha mati-matian mencarinya, Nyonya Jane pun menyuruh kaki tangannya untuk mencarinya, yang satu melakukannya dengan terang-terangan, sedangkan yang satunya lagi dengan diam-diam, kalau begini, cepat atau lambat, pada suatu hari ia akan ditemukan juga. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana kalau? Begitu mendengarnya, Liu Wencao segera dengan amat tegas melambaikan tangannya seraya berkata, Agui, kau setia, namun dalam bertindak kau harus memakai otak. Sekarang Nyonya Yehui ini adalah kartu yang amat berharga, aku tak hanya tak bisa melenyapkannya, melainkan harus mengambil inisiatif agar mereka menemukannya. Coba kau pikir, kenapa begitu banyak orang mencari Nyonya Yehui? Yehui Kilin pun kenapa bertengkar dengan Nyonya Jin sampai memugul orang? Ketika mendengarnya, Agui merasa amat heran, dengan mengumam ia bertanya, malam itu Nona Yehui merasa pasti bahwa Nyonya telah membunuh si Bidan, saat itu si Oran senang, namun juga merasa heran kenapa Yehui Kilin dapat mencurigai Nyonya Jin. Nyonya berkedudukan tinggi, bagaimana ia bisa membunuh seorang nenek Sinting? Benar, alis Liu Wencao terangkat, Yehui Kilin mengatakan bahwa Nyonya membunuh Bidan Liu dan menyekap Nyonya Yehui, namun ia lebih suka putus hubungan dengan Jin Yuan Bao daripada memberitahukan alasannya. Kita tahu dengan jelas bahwa Nyonya Jin tak melakukannya, ia berhenti sejenak, seakan teringat akan sesuatu, lalu tersenyum dan berkata, kalau benar-benar tak ada masalah apapun, kenapa setelah Bidan Liu tewas, Nyonya memberi ganti rugi pada keluarganya? Seorang Bidan, kenapa bisa begitu diperhatikan oleh Nyonya Jin? Jangan-jangan, Bidan itu tahu tentang suatu hal yang menyangkut Nyonya. Hal apa, Liu Wencao tertawa sinis, Jin Yuan Bao, adik sepupuku, katanya adalah bayi yang dilahirkan oleh Nyonya Jin setelah hamil 10 bulan lebih dari 20 tahun yang lalu, Bidan yang membantu kelahirannya, Bidan Liu, segera dibawa ke sebuah desa untuk tinggal di sana. Namun dalam keadaan gila, ia justru ingat bahwa 20 tahun yang lalu, di Wisma Jin ada seorang selir Wong yang melahirkan anak, lalu menghilang. Kalau aku tak salah duga, selir Wong yang menghilang itu adalah Nyonya Yeu, dan anak itu adalah. Aku paham, Agui tiba-tiba tersadar dan merasa terkejut sekaligus girang. Dialah tuan muda kita yang mulia dan adik sepupuku, Jin Yuan Bao, metliu wencao bersinar dingin bagai metu seekor ular berbisa, Agui, kartu Nyonya Yeu ini harus segera dikeluarkan. Larut malam, sebuah rumah di ibu kota seharusnya telah sunyi senyap, api lentera telah pada meninggalkan abu, akan tetapi pintu sebuah kamar di rumah itu justru mendadak dibuka. Di dalam kamar, Nyonya Yeu sedang membereskan kopernya yang berantakan, begitu mendengar suara berdebam, ia segera bangkit mencari tahu. Nampak Agui berlari sambil terhuyung-huyung, saat melewati pintu, ia tersandung ambang pintu dan hampir saja terjerembap. Walaupun Nyonya Yeu terkejut, namun wajahnya nampak hambar, di tengah malam kau memasukanku ke dalam kereta dan membawaku pergi, sekarang kau menyembunyikanku di rumah ini, sebenarnya apa maumu? Ada, ada masalah, Agui terengah-engah sambil megap-megap. Apa, hati Nyonya Yeu terkesiap, Kilin terkena masalah? Bukan, bukan Nyonya muda, Agui berbicara dengan terbata-bata. Kalau begitu, siapa yang terkena masalah, hati Nyonya Yeu sedikit lebih lega. Kemarin malam kami membawamu pergi karena keadaan berbahaya, ada orang yang hendak menculikmu. Hari ini Tuan dan Nyonya muda cepat-cepat pergi menemuimu, akan tetapi di jalan dihadang oleh gerombolan kemarin malam itu, ketika Tuan muda menghadang di depan Nyonya muda ia terkena bacokan golok. Yuan Bao, tubuh Nyonya Yeu bergoyang-goyang, wajahnya langsung menjadi pucat pasi, Yuan Bao, Tuan mudamu sekarang di mana? Cepat ajak aku menemuinya. Melihat wajah Nyonya Yeu yang pucat pasi, Agui merasa makin percaya diri, luka Tuan muda terlalu parah, ia tak dapat dipindahkan, sekarang ia berada di rumah orang di tepi jalan, Tabib sedang menuju ke sana, Nyonya muda kebingungan dan menyuruhku untuk datang dan memberi tahu Anda. Begitu mendengar perkataan itu, Nyonya Yeu tak berferpikir dengan rasional lagi, tak nyana ia tak menemukan kelemahan dalam perkataan Agui, ia langsung mencengkeram Agui dan memohon, cepat ajak aku menemui Yuan Bao. Baik, baik, Agui segera mengajaknya keluar dan naik kereta kuda. Kereta kuda pun segera melaju dengan cepat, tak seberapa lama kemudian, kereta itu tiba di depan sebuah rumah rakyat jelata yang reyot, tanpa dibantu, Nyonya Yeu melompat turun dari kereta sendiri, lalu dengan kalang kabut berlari masuk ke dalam rumah itu. Suasana di dalam kamar remang-remang, di sisi sebuah lampu minyak di tengah kegelapan, seorang lelaki muda yang tubuh dan wajahnya ditutupi kain putih mengeliat-geliat di atas ranjang sambil mengerang, nampaknya terluka parah. Begitu melihat lelaki itu, Nyonya Yeu langsung kebingungan, tanpa mengenalinya dengan seksama, ia langsung memburu ke depan, Yuan Bao, Yuan Bao, bagaimana keadaanmu? Siapa? Siapa ini? Suara pemuda itu lemah. Yuan Bao, aku ibumu, Nyonya Yeu terseduh. Agui berdiri di belakang Nyonya Yeu seakan sedang menonton sandiwara, mendengar perkataan itu, ia menjadi bersemangat, senyum muncul di wajahnya. Ibuku, pemuda itu mengumam, seakan kebingungan. Yuan Bao, aku ibumu. Sakit sekali, ya? Ibu akan menemanimu, tapi akan segera datang, Nyonya Yeu membelai wajah pemuda itu dan menjadi kebingungan. Pemuda yang kepalanya dibalut perban itu menjawab, namun dibalik perbannya yang berbercak darah sama sekali tak ada luka. Nyonya Jin terperanjat, dengan terhuyung-huyung ia mundur ke belakang. Mendadak Agui bersuara, dengan marah dan terkejut Nyonya Yeu berpaling, dengan wajah penuh senyum, Agui bertepuk tangan dan berkata, Seliruang, ternyata kau memang seliruang. Setelah tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap, Nyonya Yeu terkejut sekaligus geram. Pemuda yang terluka itu telah duduk, dengan wajah acuh ia membuka perbannya. Nampak seorang pemuda yang tubuh dan wajahnya mirip, sambil tersenyum aneh ia menjura pada Agui, lalu keluar kamar. Dugaan Tuan tak salah, ternyata Jin Yuan Bao memang dilahirkan olehmu, seliruang. Sama sekali bukan anak kandung Nyonya Jin. Semua ini berkat dirimu, yang begitu mendengar Tuan muda terluka langsung menjadi seperti ini, kasih ibu memang dalam, ikatan darah tak bisa diputuskan, Agui tertawa dan berkata. Dalam hati Nyonya Yeu tahu bahwa ia telah kena tipu, dengan menyesal, ia bangkit, tanpa berkata apa-apa, ia memandang Agui dengan penuh hamarah. Namun Agui seakan tak melihatnya, dengan ramah dan sopan ia berkata, seliruang, ikut aku. Dengan dahi berkerut Nyonya Yeu memperhatikan tembok di sekelilingnya, lalu tiba-tiba menerjang ke arah tembok. Akan tetapi, pandangan Agui tajam dan gerakannya sebat, ia maju dan menghadang Nyonya Yeu. Anda jangan berpikir yang tidak-tidak, Agui berhenti sejenak, lalu mengancam, kalaukah sampai mati mendadak. Keadaan Nyonya muda di Wisma Jin akan sulit. Begitu juga dengan putra kandungmu. Komanyonya Yeu yang dihadang Agui tak berani bergerak lagi. Wajahnya penuh penyesalan dan kebencian. Anda jangan membenciku seperti ini. Sebentar lagi Anda akan berterima kasih padaku, Agui berkata dengan puas diri. Bagaimana dengan Kilin? Akhirnya Nyonya Yeu tak kuasa menahan diri untuk tak bertanya, apa yang kalian lakukan pada Kilin? Nyonya muda baik-baik saja di Wisma Jin. Anda jangan cemas, Anda ingin menemui Nyonya muda, bukan? Dalam sekejap mata, kalian ibu dan anak akan berkumpul kembali setelah berbicara, dengan kasar Agui mendorong Nyonya Yeu naik ke kereta. Selaka, Liu Wencao metu, terkejut dan mendadak bangkit, Bi dan Liu belum lama mati, Nyonya Yeu tak dapat diselamatkan dan Jin Yuan Bao tak bisa menemukan petunjuk lain, maka sekarang ia akan berkonsentrasi pada si pengambil obat, hal ini sangat berbahaya, tapi kau malah menemui dia. Mendengar perkataan itu, Agui segera tersadar dan merasa amat menyesal, beruk, ia berlutut di hadapan Liu Wencao. Ketika melihat air muka Agui, dalam hati Liu Wencao muncul sebuah firasat buruk, ada apa lagi? Chuan memang pandai, jawab Agui, hari ini setelah Xiaode pergi, Xiaode merasa ada orang yang membuntuti, maka Xiaode sengaja berputar-putar di kota sebelum kembali ke Wisma. Ada orang yang membuntuti, begitu mendengar perkataan itu, Liu Wencao pun menggeleng-geleng dengan muram, Agui, kau sudah ketahuan. Sekujur tubuh Agui gemetar, ia pun menelungkup. Nampaknya pengambil obat itu memang sengaja dilepaskan oleh Jin Yuan Bao untuk diam-diam memancing kita kau. Adalah pengawal Wisma Jin, orang-orang yang dapat mengenalimu tak sedikit. Asalkan ada orang yang melihatmu duduk bersama dengan pengambil obat itu, kau dibuntuti atau tidak, tidaklah penting. Aku khawatir sekarang perhatian Jin Yuan Bao telah beralih kemari. Mendengar perkataan itu, Agui mendadak-menengadah, Xiaode telah melibatkan Tuan, Xiaode pantas mati. Anda jangan khawatir, tak peduli bagaimana Jin Yuan Bao menyiksa hamba, Agui tak akan mengatakan sepatah katapun. Perkataanmu ini tak ada gunanya, dengan gelisah Liu Wencao mengibaskan tangannya, kau orang yang masih hidup ini adalah bukti yang paling kuat. Wajah Agui menjadi gelap, seraya menggertakan gigi, ia menghunus sebilah belati dari sepatu botnya, Liu Wencao amat terkejut. Agui menaruh pisau di depan dirinya sendiri, lalu dengan sungguh-sungguh bersujud, nyawaku ini Tuan selamatkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Hari-hariku yang bahagia sepuluh tahun ini sia-sia belaka, sekarang aku akan mengembalikannya ke tangan Anda, aku Agui tak menyesal, hanya saja aku bodoh dan tak bisa membantu Anda menanggung beban ini lagi. Tanpa menunggu reaksi Liu Wencao, Agui segera mengangkat belati itu dan dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang sia-waran akan kembali ke kamar, malam ini aku akan mencari waktu yang tepat untuk membunuh diri dengan rapi, agar sama sekali tak melibatkan Anda. Kalau Anda tak percaya, silahkan cabut nyawaku sekarang, dan aku sama sekali tak akan mendendam pada Anda. Hati Liu Wencao tersentuh, ia segera maju dan menarik Agui berdiri. Melihat sinar mati Agui yang penuh tekat, berbagai perasaan berkecamuk dalam hati Liu Wencao, seketika itu juga, ia menghela nafas dengan penuh perasaan, seakan tak lagi bisa menahan segala perasaannya membanjir keluar. Setelah beberapa lama, ia baru menghela nafas dan berkata, tak usah banyak bicara lagi, aku akan mengurus keluargamu. Ksiawaran percaya pada Anda, Agui dengan patuh bersujud. Kalau begitu, lakukanlah sebuah perbuatan terakhir untukku, sambil memandang wajah Agui dengan penuh perhatian, Liu Wencao meneruskan. Agui sama sekali tak ragu-ragu, aku akan menuruti perintah Anda. Setelah itu, Agui meninggalkan Wisma Jin, namun ia tak keluar melalui pintu belakang, melainkan melalui gerbang depan, lalu, tanpa berayal atau ragu sedikit pun segera bergerak dengan cepat, nampaknya ia telah mempunyai suatu tujuan yang jelas. Seorang bukuai segera membuntutinya, dikejauhan Jin Yuan Bao berdiri di bawah sebatang pohon Liu, sambil memandang sosok Agui yang berlalu, dahinya perlahan-lahan berkerut, lalu dengan suara pelania memerintah Mazong, kau cepat kembali dan bawa bala bantuan kemari, mungkin akan ada perkelahian. Agui langsung pergi ke rumah tahanan baru Nyonya Yeu, akan tetapi, setelah sampai, ia tak masuk ke dalam, ia terus berdiri di luar, sampai mendengar suara langkah kaki Jin Yuan Bao dan yang lainnya, ia baru merasa lega dan menyelingap masuk. Ketika Jin Yuan Bao mengejar sampai ke mulut lorong, lorong itu kosong melompong, sedangkan pintu-pintu rumah di kedua sisi lorong tertutup rapat, untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa. Mendadak, dari sebuah pintu terdengar teriakan ketakutan seorang wanita. Jin Yuan Bao cemas, di sebelah sini semua orang mengikutinya, lalu mendobrak pintu itu. Di dalam halaman, sepasang tangan Nyonya Yeu tertelikung di belakang punggungnya, dengan mengenaskan ia jatuh terjerembap ke tanah, lalu diinjak punggungnya oleh kaki Agui. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao amat terkejut, tanpa berpikir panjang, ia memungut sebuah tongkat yang tergeletak di sisi pintu dan mengayunkannya, tongkat itu mengenai kepala Agui dengan telak, Ia terhuyung-huyung dan pisaunya pun terjatuh. Para bukuai segera memburu ke depan lalu bersama-sama menahan Agui, setelah itu mereka masing-masing memeriksa rumah itu. Akan tetapi Jin Yuan Bao segera menerjang ke hadapan Nyonya Yeu, ia menekuk sebelah lututnya dan memeriksa apakah di tubuh Nyonya Yeu terdapat bercak darah atau luka luar. Setelah melihat Nyonya Yeu baik-baik saja, ia barulah merasa lega dan membantu Nyonya Yeu bangkit, mohon maaf, aku datang terlambat, sehingga membuat Anda menderita. Separuh wajah Nyonya Yeu berlumuran lumpur, rambut di pelipisnya berantakan, penampilan menyedihkan, akan tetapi dengan tenang ia memandang putranya yang telah tumbuh dewasa sambil tersenyum, semangat, kerinduan dan kasih sayang seorang ibu yang memenuhi dadanya tak dapat diungkapkannya, air matanya pun bercucuran, ia terseduh sedan, tak kuasa berbicara. Dengan sabar Jin Yuan Bao menyokong Nyonya Yeu, lalu melepaskan tali yang mengikatnya. Begitu tali terlepas, Nyonya Jin segera memeluk Jin Yuan Bao, lalu menangis dengan pilu, Yuan Bao, Yuan Bao. Jin Yuan Bao merasa agak heran, namun ia paham bahwa Nyonya Yeu ketakutan, maka dengan lembut ia menepuk-nepuk. Punggung Nyonya Yeu untuk menenangkannya seraya berkata, baiklah, baiklah, semua sudah berlalu, aku akan segera membawamu pulang untuk bertemu dengan kilin. Saat itu Nyonya Yeu barulah melepaskan Jin Yuan Bao, dengan metu yang kabur karena air mata, ia memandanginya. Jangan takut, semua telah berlalu, tak ada orang yang dapat mencelakaimu lagi, ikut aku pulang ke rumah, dengan penuh bakti Jin Yuan Bao menenangkannya. Bos, pemeriksaan sudah selesai, wongki yang keluar dari dalam rumah, hanya ada satu orang, apa anda hendak menahannya diamen? Jin Yuan Bao memeluk tubuh Nyonya Yeu yang kurus dan lemah, pengkhianat Wisma Jin kami sebaiknya dibawa ke Wisma Jin. Begitu mendengar perkataan Wisma Jin, Nyonya Yeu langsung tersadar, dengan cemas ia memandang putranya sendiri, hatinya galau. Namun Jin Yuan Bao tak melihat sesuatu yang aneh pada dirinya, ia hanya memapah Nyonya Yeu menuju ke kereta kuda, mari, ayo pulang. Hatinya Nyonya Yeu tak tenang, namun setelah melihat wajah Seng Putra yang ramah, akhirnya ia menggertakan gigi dan berkata, Sao Ye, aku perempuan kampung, pengalamanku sedikit. Kalau anda membawaku ke Wisma anda, aku khawatir kera bicara dan sikapku akan menyinggung Nyonya, lebih baik anda mencarikan. Penginapan untukku tinggali saja, lalu minta Kilin datang menemuiku. Nada suara Nyonya Yeu amat merendah dan lemah, Jin Yuan Bao tak menyukai nada suara itu, ia segera mengerutkan keningnya, ia merasa agak tak senang, Namun setelah melihat wajah Nyonya Yeu yang pucat dan ketakutan, mau tak mau hatinya melunak, dengan lembut ia pun menenangkannya, mohon anda panggil aku Yuan Bao. Dengan tak berani mempercayainya, Nyonya Yeu memandang Jin Yuan Bao. Kilin adalah putri anda, aku telah menikahi Kilin, maka aku adalah menantu anda, tentu saja anda harus memanggilku Yuan Bao, seperti Kilin, dengan tulus Jin Yuan Bao berkata. Bibir Nyonya Yeu bergetar, ia hendak memanggilnya, namun nampaknya tak berberani. Anda adalah ibu mertuaku, bagaimana aku dapat membiarkan anda tinggal sendirian di luar? Tentu saja anda harus ikut aku pulang ke rumah, kalau tidak, jangankan Kilin, ibuku pun akan menyalahkanku sebagai orang yang tak tahu adat. Tapi, wajahku ini benar-benar memalukan. Melihat Nyonya Yeu tegang, Jin Yuan Bao sengaja mengubah suasana, apakah anda tak ingin bagaimana kehidupan Kilin di sini? Ia datang dari begitu jauh untuk menikah, apakah anda tak khawatir aku menganiayanya? Hati Nyonya Jin terkesiap. Mari pergi, Kilin tentu sedang menunggu kita di rumah. Nyonya Yeu tak bisa berbuat apa-apa, diam-diam ia juga merindukan Yeu Kilin, maka dengan patuh ia naik ke kereta kuda, seketika itu juga, ia merasa takut sekaligus girang. Saat malam sedikit orang dan kereta yang berlalu lalang, tak lama kemudian, kereta itu telah tiba di depan gerbang Wisma Jin. Jin Yuan Bao memapah Nyonya Yeu turun dari kereta, Afu cepat-cepat menyambut mereka, ketika melihat bahwa baju Nyonya Yeu compang-camping dan penampilannya menyedihkan, namun ia dipapah oleh Seng Tuan Muda sendiri dengan penuh perhatian, untuk sesaat ia tak tahu bagaimana harus memanggilnya. Cepat beritahu Nyonya Muda, ibunya sudah ditemukan, Jin Yuan Bao berkata sembari tersenyum. Afu mendadak tersadar, ia memanggil beberapa kali, lalu dengan cepat berlari ke dalam Wisma. Nyonya Yeu turun dari kereta dan memandang gerbang Wisma Jin yang sudah lama tak dilihatnya, ia merasa bahwa setelah 20 tahun berlalu, pintu gerbang itu masih sama, bahkan makin megah, seketika itu juga, berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya. Melihatnya, Jin Yuan Bao salah mengira bahwa Nyonya Yeu bimbang karena takut, oleh karenanya ia lantas maju dan menyokongnya dengan lembut, lalu tersenyum dan berkata, Ayo kita masuk, Kilin tentu akan sangat gembira. Ketika mereka berdua baru saja melangkah masuk, nampak Yeu Kilin berlari dengan cepat mendekat, baju dan roknya melambai-lambai, membawa kelopak-kelopak bunga. Sambil tersenyum lebar, Jin Yuan Bao memapah Nyonya Yeu masuk, tanpa berkata apa-apa, ia membawa Nyonya Yeu kehadapan Yeu Kilin. Yeu Kilin kegirangan, ia segera memburu maju dan memeluk Nyonya Yeu erat-erat, tangisnya pun meledak, Ibu, akhirnya kau berhasil ditemukan. Aku benar-benar khawatir, seperti seorang anak kecil, dengan asal ia menyusup ke dalam pelukan Nyonya Jin, sambil memeluk pinggang Nyonya Yeu ia tersenyum sembelari menangis. Aku sudah pulang, aku sudah pulang, Ibu Nakal, membuat putriku ketakutan setengah mati, sekarang putriku yang manis sudah bisa merasa lega, dengan penuh kasih sayang Yonya Yeu memeluk Yeu Kilin erat-erat, wajahnya berlinangan air mata. Dalam pelukan seng bunda Yeu Kilin mengangguk-angguk, sama sekali tak ingin melepaskannya, ketika Jin Yuan Bao yang berdiri di samping mereka melihat betapa dalamnya kasih sayang di antara ibu dan anak itu, ia menghela nafas dengan penuh perasaan. Semua ini gara-gara aku yang mengundang bencana yang begitu besar, sehingga melibatkan ibu, Yeu Kilin menyalahkan dirinya sendiri. Anak bodoh, ibu mendapatkan keberuntungan di tengah bencana, dengan penuh rasa terima kasih, Nyonya Yeu memandang Jin Yuan Bao, dalam kehidupan ini aku bisa melihat Yuan Bao dan dirimu lagi, matipun aku rela. Tentu saja Yeu Kilin tahu tentang penderitaan yang dialami Nyonya Yeu selama bertahun-tahun, mendengarnya berkata demikian, ia makin merasa sedih dan tak bisa menahan diri untuk tak memeluk Nyonya Yeu sambil menangis terseduh-seduh. Setelah menangis untuk beberapa saat, ia melihat Jin Yuan Bao yang sedang berdiri di samping Nyonya Yeu sambil tersenyum kecil, hatinya terkesiap, lalu ia kembali menatap Nyonya Yeu, sambil menggertakan gigi. Ia menarik tangan Nyonya Yeu, lalu berputar menghadap Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, kau tahu tidak? Tanda petik. Mendadak Nyonya Jin dengan pelan menarik lengan bajunya, ia pun berpaling, dan melihat Nyonya Yeu dengan pelan menggeleng, sinar matanya memberinya isyarat agar tak berbicara, pandangan matanya dingin dan penuh tekat. Aku tahu apa, wajah Jin Yuan Bao nampak kebingungan. Yeu Kilin memandang Nyonya Yeu dengan memohon-mohon, namun sinar matanya Yeu bertambah tegas, sehingga Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa, ia pun berpaling dan. Memandang wajah Jin Yuan Bao yang tersenyum berseri-seri, ia merasa berduka karena ibu dan anak yang baru bersua kembali itu tak bisa saling mengenali, Ia membuka mulut hendak berbicara, namun akhirnya ia hanya menangis dengan diam. Melihatnya melelahkan air mata, Jin Yuan Bao mau tak mau merasa hatinya pedih, ia segera maju dan menyokongnya seraya bertanya, Apa yang ingin kau katakan? Aku akan mendengarkannya. Yeu Kilin menengadah memandangnya, air matanya masih terus mengalir, ia hendak mengatakan isi hatinya, Namun ia merasakan tangannya digenggah meraterat oleh Nyonya Yeu, oleh karenanya ia tak dapat berbuat apa-apa dan hanya berkata sembari terseduh sedan, Jin Yuan Bao, dia adalah ibu yang membesarkanku selama 18 tahun, tanpa dia, aku tak ada, dia ibuku, dan juga ibumu, bukankah kau seharusnya memanggilnya ibu? Tak nyana ia dapat berkata demikian, seketika itu juga, Nyonya Yeu tertegun, wajahnya nampak gelisah dan penuh harapan, dan juga ketakutan yang samar-samar. Jin Yuan Bao melihat bahwa kedua orang itu, yang seorang tua dan yang seorang lagi muda, memandangnya dengan penuh harapan, dengan agak jengah, ia mendehem-dehem, Masa aku tak mengerti prinsip ini? Siapa yang lebih banyak membaca buku, kau atau aku? Kau perempuan ini memang suka menganggap orang lain seperti dirimu sendiri, setelah berbicara, ia tersenyum nakal dan berpaling menghadap Nyonya Yeu Seraya berkata, Benar, bukan, ibu? Setelah kata ibu itu terucap, Nyonya Yeu dan Yeu Kilin tertegun di tempat, walaupun ini adalah suatu hal yang mereka nantikan dengan penuh harap, akan tetapi ketika benar-benar mendengar perkataan itu, mau tak mau mereka pun tertegun. Kata ibu itu bagai bel YNG berdentang di tengah pegunungan yang sunyi senyap, untuk waktu yang lama berdentang-dentang dalam benak mereka. Setelah Jin Yuan Bao membuka mulut, perasaan jengahnya buyar bagai asap, melihat mereka berdua membisu, ia pun tak dapat menahan diri untuk tak sekali lagi bertanya, Benar, tidak, ibu? Seketika itu juga, air mata hangat memenuhi rongga matunya Yeu, sambil memandang putranya yang tinggi besar, ia menahan air matanya seraya mengangguk, benar, semua yang kau katakan itu benar. Dan perasaan pedih dalam hati Yeu Kilin pun menghilang, wajahnya penuh rasa girang, namun juga masih berlinangan air mata. Jin Yuan Bao melihat bahwa kedua wanita itu begitu girang mendengarnya memanggil nyonya Yeu ibu, ia kembali merasa tak enak, ia merasa bahwa dalam ruangan itu tak ada tempat baginya yang seorang lelaki, maka ia mendehem beberapa kali. Dan berkata, Kilin, kau temanilah ibu dan mengobrol sepuasmu, aku tak akan mengangguk kalian. Baik, dengan pelan Yeu Kilin mengangguk. Aku akan kembali sebentar lagi, Jin Yuan Bao dengan pelan menutup pintu dan berlalu. Yeu Kilin menarik nyonya Yeu agar duduk, ia masih tak bisa menahan diri untuk tak memperhatikan nyonya Yeu. Tanpa menunggunya membuka mulut, nyonya Yeu langsung bertanya dengan penuh perhatian, Beritahu ibu, keadaanmu di sini baik atau tidak? Ketika mendengarnya, Yeu Kilin kemalu-maluan seperti seorang anak kecil. Melihatnya, nyonya Jin kembali mencecarnya, keluarga terpandang seperti ini sama sekali tak sama dengan keluarga kita, sejak kecil kau tak suka dikekang, apakah kau tak menderita di sini? Kau bahagia atau tidak? Mendengarnya, Yeu Kilin hanya tersenyum manis, keadaanku sangat baik, Yuan Bao selalu memperlakukanku dengan sangat baik, selalu melindungiku. Aku bersamanya selalu sangat bahagia. Nyonya Yeu menghembuskan napas lega, lalu berpikir sejenak dan kembali mencecar, bagaimana dengan nyonya? Nyonya, bukannya sangat mementingkan peraturan? Apakah ia menyukaimu? Lumayan, begitu menyebut Nyonya Jin, Yeu Kilin merasa tak enak, Nyonya tahu bahwa aku menikah dengan identitas palsu dan berkata dengan mulutnya sendiri bahwa ia tak akan mempersoalkannya lagi, dan bersedia menerimaku. Kalau begitu, apakah ia menyukaimu? Yeu Kilin tak menjawab, setelah beberapa lama, ia baru berkata dengan tak yakin, aku menikah dengan Yuan Bao, bukan menikah dengan Nyonya Jin, apakah ia suka atau tak suka padaku, apalah artinya? Omong kosong, Nyonya Jin adalah ibu mertuamu, tentu saja kau harus menghormati dan berbakti padanya, apalagi dia juga ibu Yuan Bao. Andalah ibu kandung Jin Yuan Bao, Yeu Kilin memotong perkataannya. Nyonya Yeu tersenyum hambar dan berkata, aku melahirkannya tapi tak membesarkannya. Karena Yuan Bao dirampas orang dari sisi anda, Yeu Kilin merasa geram. Nyonya Yeu memandangnya, lalu dengan penuh kasih sayang membelai rambutnya dan menenangkannya, Kilin, segala hal di dunia ini tak seluruhnya hitam putih, walaupun Nyonya Jin. Bersalah, namun sikapnya amat tulus terhadap Yuan Bao, jasanya membesarkan Yuan Bao ini tak dapat dihapus begitu saja. Kalau begitu, bagaimana dengan jasa telah melahirkannya? Apakah dapat dihapus begitu saja? Ibu, kenapa kau rela tak dikenali olehnya? Kau dapat bersama Yuan Bao dan begitu bahagia, sedangkan aku telah melihatnya dan mendengarnya memanggilku ibu, hatiku sudah amat puas, walaupun aku jarang bertemu dengannya, namun aku tahu bahwa ia adalah seseorang yang berperasaan halus, ia mencintaimu, dan mengenaliku, sejak saat ini, walaupun ia tak berjumpa denganku lagi, ia akan ingat bahwa aku adalah ibumu, Yew Kilin, dan juga ibunya, sehingga ia akan selalu menghormati dan mengingatku, kita semua adalah sekeluarga, karena kita sekeluarga telah berkumpul bersama, bagaimana aku tak merasa puas? Kenapa harus berkeras mengungkit masa lalu dan mengusik semua orang? Kilin, dengarkan aku, yang terpenting adalah kita sekeluarga telah berkumpul bersama, tak usah meributkan panggilan yang tak ada artinya itu. Perkataan ini ternyata benar-benar masuk ke depan Sanubar Yew Kilin, untuk sesaat ia tak dapat membantah dan hanya memeluk pinggang Nyonya Yew tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka berdua sedang terdiam untuk beberapa saat, tiba-tiba pintu kamar didorong hingga terbuka, Jin Yuan Bao menjulurkan kepalanya ke dalam kamar, ia melihat Yew Kilin. Sedang menyusup ke depan pelukan Nyonya Jin bagai seorang anak kecil, ia merasa hal ini sangat lucu dan segera berkata, kau dan ibu bersiaplah, kita akan pergi menemui ibuku. Begitu mendengarnya, Nyonya Jin langsung merasa cemas, tak usah. Ku rasa Kilin saja yang pergi, Nyonya orang penting yang banyak pekerjaannya, untuk apa ia membuang waktu untuk menemui ku? Yew Kilin masih tak membuka mulut, dan Jin Yuan Bao pun mendahuluinya, Anda adalah ibu mertuaku, besan ibuku, setelah datang kemari, bagaimana Anda bisa tak menemuinya? Pada saat yang sama, Nyonya Jin pun telah mendengar kabar bahwa Nyonya Yew telah masuk ke dalam wisma, ia segera terduduk di atas kursi, raut mukanya serta merta menjadi pucat pasi, sudah ditemukan. Apakah Yuan Bao telah membawa ibu Nyonya muda ke dalam wisma ini? Benar. Di depan pintu, seorang gadis pelayan berkata dengan hormat, barusan ini ketika cuan muda masuk ke kamar Nyonya muda menangis, namun sekarang ia berkata akan segera menghadap Anda. Begitu mendengarnya, wajah Nyonya Jin bertambah pucat. Ketika melihatnya, Gudani yang melambaikan tangan untuk menyuruh sang gadis pelayan mundur, ia menutup pintu, lalu segera memayang Nyonya Jin, Furen, Anda jangan bingung. Jangan bingung. Kalau golok datang menebas kita akan menangkisnya, jangan bingung. Siow Cui, kau dengar tidak? Tak nyana Wong Huilan pulang. Dan Yuan Bao lah yang membawanya pulang, Nyonya Jin mencengkeram tangan Gudani yang ngerat-erat. Wajah Gudani yang pun menjadi pucat pasi, benar-benar tak disangka-sangka bahwa ia kembali pulang, dan pulang dengan keras seperti ini pula. Tanda petik. Dahulu saat Yuan Bao digendong masuk ke dalam kamar, semakin lama melihatnya aku semakin mencintainya, siang malam aku mengendongnya, amat takut kalau-kalau semuanya hanya mimpi belaka. Beberapa bulan setelahnya, aku selalu bermimpi Wong Huilan pulang dan hendak membawa Yuan Bao pergi. Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, ia duduk, selama bertahun-tahun, setiap kali penjaga pintu melapor bahwa ada seorang Nyonya yang datang, mau tak mau aku selalu cemas. Perlahan-lahan waktu berlalu dan Yuan Bao telah menjadi besar, dan Wong Huilan itu tak kunjung muncul, hatiku menjadi legat, kupikir ia tak mungkin kembali lagi, Yuan Bao akhirnya menjadi puteraku, 20 tahun pun berlalu, Yuan Bao telah menjadi seorang dewasa, dan telah menikah, dan tak nyana menikahi puteri angkatnya. Gu dan yang dengan lembut menepuk-nepuk punggung Nyonya Jin, lalu dengan suara pelan menenangkannya. Semua ini kehendak langit, kehendak langit, Nyonya Jin tertawa getir. Gu dan yang cepat-cepat mengembang tangan Nyonya Jin, lalu berkata, Furen, Anda jangan putus asa, Chuan muda sangat berbakti pada Anda, semua orang dapat melihatnya. Kalau Yuan Bao tahu aku bukan ibu kandungnya, lantas bagaimana, di wajah Nyonya Jin muncul sekilas rasa juri, kalau Wong Huilan telah memberitahunya, bahwa ia adalah ibu kandungnya dan aku hanya seorang wanita perampasanak orang lain? Apa yang akan dilakukan Yuan Bao? Apakah Yuan Bao akan membenciku? Menurutmu, apakah ia sekarang sedang menunggu di aula untuk menginterograsi dan menegurku? Tidak, mana mungkin? Chuan muda adalah seseorang yang berakal, bukankah jasa Nyonya membesarkannya 20 tahun belakangan ini sama sekali tak dapat disangkal? Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin merasa hatinya seakan tercabik, setelah beberapa saat, Nyonya Jin barulah menghembuskan napas dengan pelan, menenangkan diri, lalu bangkit dengan penuh tekat dengan kembali memperlihatkan kewibawaan seorang Nyonya bangsawan, ayo pergi. Maju kena, mundur pun kena, perkataanmu benar, kalau golok datang menebas kita akan menangkisnya, ayo kita pergi menemui Wong Huilan. Ketika melihat Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin di kejauhan memapah Nyonya Yeu perlahan-lahan mendekat, tak nyana tubuh Nyonya Jin mulai gemetar, dia, dia telah kembali, apapun muslihat yang dijalankan oleh dirinya, bukankah pada akhirnya ia tak dapat menghindar? Seakan dapat merasakan ketegangan Nyonya Jin, Gu Dhani yang segera menumpangkan tangannya sendiri di atas tangan Nyonya Jin, lalu dengan lembut berbisik di telinganya untuk menenangkannya. Sambil memperhatikan keempat penjuru, berbagai perasaan muncul dalam hati Nyonya Yeu, ternyata ia tak dapat menahan diri untuk tak mengumam pada dirinya sendiri, di sini masih seperti dahulu. Tanda petik, Jin Yuan Bao yang berada di sisinya tercengang, lalu bertanya, apakah Anda sudah pernah datang ke Wisma Jin? Nyonya Yeu mendadak tersadar dan cepat-cepat melambaikan tangannya seraya berkata, Belum, belum, aku mendengar cerita Kilin, ayo lekas menemui Nyonya. Oh, ketika mereka sedang berbicara, Nyonya Yeu menengadah dan memandang Nyonya Jin yang sedang duduk di aula, ia masih begitu berwibawa, begitu anggun. Semakin berjalan mendekat, hati Nyonya Yeu semakin galau, seketika itu juga, ia melangkah dengan ragu-ragu. Yeu Kilin merasakan ada sesuatu yang berbeda pada diri Seng Bunda, maka ia pun menenangkannya, Ibu, kau tak usah takut, Yuan Bao telah berkata bahwa tempat ini adalah rumahmu. Begitu mendengar perkataan itu, tubuh Nyonya Jin gemetar. Namun ketika mendengar perkataan itu, Liu Wenchao yang berdiri di sisinya malahan tersenyum dengan puas diri, lalu berkata, benar, Sao Yee selalu menjalankan aturan-aturan kesopanan secara menyeluruh, sepertinya ia juga sudah memanggilnya Ibu perkataan ini, walaupun tak mengungkapkan hal yang sebenarnya, namun setiap katanya bagai pisau tajam yang menusuk hati Nyonya Jin. Ketika Nyonya Yee U melihat bahwa wajah Nyonya Jin nampak tertegun, ia tahu bahwa Nyonya Jin telah salah paham, ia segera melepaskan pegangan tangan Yee Ukilin, bergegas melangkah ke depan, lalu menghormat dengan sopan pada Nyonya Jin, wanita desa Yee Usi menghadap Nyonya Jin. Namun Nyonya Jin masih dalam keadaan panik dan untuk sesaat tak menjawab. Gudani yang menyadarkan Nyonya Jin, dan Nyonya Jin pun berusaha menenangkan diri, lalu menjawab sembari tersenyum, King Jiamu tak usah banyak peradatan, kita semua adalah-adalah keluarga sendiri. Furan terlalu memujiku, Nyonya Yee U perlahan-lahan bangkit, lalu menarik napas panjang, sambil tersenyum ia memandang Nyonya Jin, wajahnya tenang dan penuh percaya diri, Tuan Muda memanggilku ibu hanya untuk menjaga kesopanan. Namun Yee Usi tahu kedudukanku rendah dan tak berani berkawan dengan orang-orang penting. Perjodohan di antara Kilin dan Tuan Muda mendatangkan masalah yang tak sedikit bagi Anda dan Tuan Muda, mohon maaf. Keempat metu Nyonya Jin dan Nyonya Yee U saling beradu, ketika melihat bahwa sikap Nyonya Yee U merendah, sedangkan sinar matanya pulos, seakan sama sekali tak mengenal Nyonya Jin, Nyonya Jin baru berhasil menenangkan dirinya. Akan tetapi, ketika mendengar perkataan itu, Yee U Kilin merasa agak tak puas, Ibu, mana ada kedudukan tinggi dan rendah, aku telah menikah dengan Yuan Bao, maka kau adalah ibu Yuan Bao. Li U Wen Chao menambah bara api dari samping, perkataanmu benar, jodoh tidak membeda-bedakan kedudukan, Yuan Bao dan Kilin memang berjodoh, hal ini nampaknya sudah ditakdirkan, tak bisa dihindari. Setiap perkataan Li U Wen Chao itu menusuk hati, mendengar perkataan itu, keringat dingin membasahi tubuh Nyonya Jin, namun ia masih berlagak tenang dan berpura-pura tak mendengarnya. Dengan kesal, Jin Yuan Bao melirik Li U Wen Chao, lalu segera maju dan berkata pada Nyonya Ye U, Ibu, Anda jangan bicara tentang kedudukan rendah dan tinggi lagi, aku dan Kilin adalah Jin Ye U Liang Yuan. Melihat Jin Yuan Bao girang, untuk sementara, Nyonya Ye U tak bermaksud untuk membongkar rahasia itu, Nyonya Jin berpikir sejenak, lalu mengucapkan sebuah perkataan yang bersayap, ku harap semuanya seperti yang dikatakan Yuan Bao, yaitu bahwa kalian adalah Jin Ye U Liang Yuan dan bukan Yayuan. King Jiamu telah datang dari jauh, mungkin masih ada hal-hal yang kurang dipahami dengan jelas, mohon beristirahat dahulu, kalau hendak berbicara atau mengerjakan sesuatu, tak perlu terburu-buru. Pernikahan mereka berdua tak sempat dirundingkan dengan King Jiamu, kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan, aku mohon maaf. Karena sekarang kita telah menjadi satu keluarga, kalau kau ingin meminta sesuatu, silahkan berbicara denganku sendiri, ia menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali menegaskan, untuk Yuan Bao, aku akan berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan apapun, untuk membuatmu puas, asalkan, demi kebaikan Yuan Bao, aku bersedia menyetujui apapun. Begitu mendengar perkataan itu, hatinya Nyonya Yeu terkesiap, dengan hati-hati ia mundur selangkah, lalu kembali berbicara dengan sikap merendah, Jin Furen, sekali ini aku datang ke ibu kota karena suatu peristiwa yang luar biasa, bukan karena kemauanku sendiri, sehingga sangat merepotkan Anda dan tuan muda, aku mohon maaf pada Anda. Putriku Kilinkasar dan Smyrono sehingga membuat masalah besar, namun Jin Furen tak menyalahkannya dan malahan menerimanya, untuk hal itu saja Yeu Si sudah sangat berterima kasih dan tentu tak berani mempunyai ambisi lain. Melihat bahwa ia berbicara dengan penuh ketulusan, Nyonya Jin menghembuskan nafas lega, lalu mengangguk, kalau kau berpikir dengan akal sehat seperti ini, bagus sekali. Paling tidak kita punya tujuan yang sama, yaitu berharap agar Yuan Bao baik-baik saja. Walaupun arus bawah masih bergejolak, namun suasana akhirnya menjadi jauh lebih melegakan, setelah bersepakat, Nyonya Jin dan Nyonya Yeu mengobrol mengenai hal-hal sehari-hari yang remeh. Setelah itu Nyonya Jin melambai-lambaikan tangannya, memberi isyarat pada mereka berdua agar mengundurkan diri, agar ia dan Nyonya Yeu dapat berbicara dengan leluasa. Yeu Kilin merasa agak khawatir, namun Nyonya Yeu menggeleng untuk memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, maka tanpa dapat berbuat apa-apa, ia terpaksa dengan patuh mengikuti Jin Yuan Bao pergi. Setelah Nyonya Jin menyuruh Liu Wen Chao dan para gadis pelayan di ruangan itu pergi, ia barulah mengatur sikap duduk dan napasnya, sehingga kewilbawaan ibu dan kepala keluarga Jin pun perlahan-lahan kembali muncul. Wen Huilan, Nyonya Jin mulai berbicara. Wen Huilan sudah mati 20 tahun yang lalu, tanpa bersikap angkuh atau merendahkan diri, Nyonya Yeu memotong. Perkataannya, di dunia ini tak ada Wen Huilan, sekarang hanya ada si Nenek Yeu. Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin makin merasa lega, 20 tahun telah berlalu, kau mungkin hendak mengatakan banyak hal, kau dan aku sudah berusia setengah abad, tak usah berputar-putar membuang waktu, kau punya tujuan apa, atau persyaratan apa, katakanlah dengan terus terang. Aku tak punya tujuan atau persyaratan apa-apa, Wong Huilan berkata dengan hambar. Akan tetapi, Nyonya Jin tentu saja tak mempercayainya dan segera menjadi marah, sekarang di sini tak ada orang lain, kau dan aku tak usah bersandiwara, dan tak usah berdusta. Barusan ini kau tak mengungkapkan rahasiaku karena kau sudah yakin bahwa kemenangan berada di tanganmu, maka kau tak tergesa-gesa, apakah kau ingin menyiksaku sedikit demi sedikit? Apa kau berpendapat bahwa kalau kau dapat mengulur-ulur waktu, kau akan dapat memancingku untuk memberimu persyaratan yang lebih menguntungkan? Dalam hatiku, anak adalah yang paling berharga, lebih berharga dari hidupku sendiri, aku tak mungkin menggunakan puteraku sendiri untuk mencari keuntungan, mungkin harta kalian keluarga Jin setara dengan kekayaan negara, namun semua itu bagiku hanya benda duniawi belaka. Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin amat terkejut, kau berkata bahwa kau masih tak mau melepaskannya, masih ingin mengambilnya kembali? Nyonya Yeu menggeleng, Furen, mohon kau jangan khawatir, aku tak mungkin memberitahu Yuan Bao tentang identitasnya yang sebenarnya, dan juga tak akan membuatnya mengakuiku. Nyonya Jin makin tak paham, kau telah bersusah payah menyuruh Yeu Kilin menyusup ke Wisma ini, bukankah agar kau dan Yuan Bao dapat saling mengenali? Tapi sekarang kau berkata bahwa kau tak ingin ia mengenalimu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Yeu Kilin sendiri yang memutuskan untuk membantuku mencari Yuan Bao, kalau aku tahu sebelumnya, aku tak mungkin memperbolahkannya melakukan perbuatan yang begitu berbahaya. Dalam hatiku, Yuan Bao dan Kilin keduanya adalah anakku. Ternyata begitu, wajah Nyonya Jin menjadi agak lega, namun ia masih belum percaya sepenuhnya, 20 tahun telah berlalu, apakah menurutku selama 20 tahun belakangan ini kau sehari pun tak merindukan putramu? Sekarang putramu sudah berada di depan mata, tapi kau tak mau ia mengakuimu kenapa kau enggan melakukannya? Masa aku enggan melakukannya? Tak nyana, Nyonya Yeu bersikap tenang, ia pun tak menyangka bahwa ia dapat begitu tenang seperti ini. 20 tahun kemudian, ketika ia sekali lagi berhadapan muka dengan Nyonya Jin, tak nyana ia tak menangis dan tak merasa sedih, malahan merasa tenang, kesedihan itu sudah hilang, ia sudah terbiasa dengannya, kesedihan itu telah menjadi bagian darah dagingnya. Nyonya Yeu menghela nafas dengan pelan, lalu berkata, 20 tahun telah berlalu, mau apa lagi? Sudah begitu lama, Yuan Bao sudah begitu besar, hari ini kulihat dengan metu kepala sendiri bahwa masa depannya begitu cerah, kau membesarkannya dengan begitu baik. Yuan Bao dan Kilin saling mencintai dengan penuh ketulusan, pasangan yang saling mendukung, cita-citaku telah tercapai. Aku tak ingin menganggu ketenangan hidup kalian, dan juga tak ingin Yuan Bao khawatir karena identitasnya yang sebenarnya, Furen, perkataanmu benar, paling tidak ada suatu hal di mana kau dan aku sepakat, yaitu berharap Yuan Bao baik-baik saja. Perkataannya lugas dan jujur, amat tulus. Hatinya nya Jin yang penuh kecemasan perlahan-lahan menjadi lega. Mau tak mau, di wajahnya muncul perasaan bersalah, ia sedikit menunduk, memperhatikan daun teh yang mengambang di cawan teh, lalu dengan suara yang amat lirik ia bertanya, bertahun-tahun telah berlalu, kau pun sudah tua. Apakah kau selalu membenciku? Marah padaku? Benci pernah, marah pun pernah, namun 20 tahun adalah waktu yang sangat panjang, kebencian dan kemarahan pada akhirnya berubah menjadi kerinduan pada puteraku, begitu melihat Yuan Bao aku tak lagi merasa benci atau marah, nyonya. Yeu berhenti sejenak, lalu kembali berkata, Furen, apakah kau dapat menyetujui sebuah permintaanku? Permintaan apa itu? Hati nyonya Jin yang baru saja terasa lega menjadi kembali tegang. Perbolehkanlah aku tinggal di Wisma ini beberapa hari ini, aku ingin benar-benar melihat Yuan Bao dan mengingat wajahnya dengan seksama, setelah itu aku akan segera pulang ke Meishan dan tak akan datang ke ibu kota lagi, dan tak akan menganggu kehidupan kalian lagi. Melihat kejadian itu, Gudani yang mengerutkan keningnya, lalu maju untuk memperingatkan, Wang Huilan, di dunia ini tak ada tembok yang tak bisa ditembus angin, di Wisma Jin ada berbagai macam orang, sebaiknya kau tak berlama-lama di sini. Barusan ini kau juga berkata bahwa Tuan Muda sekarang sangat bahagia, tak kurang suatu apa. Nyonya Jin pun bagaimana tak paham maksud Gudani yang, namun ia berpikir untuk beberapa saat, dan pada akhirnya, perasaan bersalah dan simpati mengalahkan rasa takut dalam hatinya, baiklah, aku setuju, kau juga harus menepati janjimu. Nyonya Yeu sepertinya sama sekali tak menyangka hal itu dapat terjadi, ia tertegun sesaat, lalu dengan girang tersenyum dan berkata, aku pasti akan menepati janjiku. Nyonya Yeu ditempatkan di kamar tamu Isma Jin, ia sama sekali tak masuk ke taman Songzhu. Sebenarnya, Nyonya Yeu memahami hal ini, bagaimanapun juga ia tiba-tiba muncul, sedangkan sebelumnya Yeu Kilin telah membuat keributan yang hebat, mungkin Nyonya Jin tak dapat benar-benar merasa tenang. Akan tetapi begini pun baik, ia khawatir dirinya dan Jin Yuan Bao akan terlalu dekat, sehingga mau tak mau memperlihatkan kasih sayang seorang ibu dengan terlalu kentara, dan akhirnya mempengaruhi kehidupan Jin Yuan Bao. Ia menganggap bahwa dengan mengantarkan barang-barang tiga kali dalam sehari, ia dapat menghapus penderitaan selama 20 tahun, suara Yeu Kilin terdengar. Nyonya Yeu segera menengadah, ia melihat Yeu Kilin melangkah masuk sambil memeluk sehelai selimut sutra, sambil berjalan, matanya menyapu hadiah-hadiah di ruangan itu dengan sikap merendahkan. Bagaimanapun juga, Nyonya Jin bermaksud baik, Nyonya Yeu tersenyum hambar seraya menerima selimut sutra dalam pelukan Yeu Kilin, Nyonya penuh perhatian, cuaca baru saja berubah, tapi ia telah mengantarkan dua helai selimut. Dan kau pun membawakanku sehelai selimut lagi, aku mana bisa memakai semuanya. Ketika Yeu Kilin mendengar bahwa semua perkataannya membela Nyonya Jin, mau tak mau ia mengerutu, karena ia baik pada Yuan Bao, aku tak ingin Yuan Bao sedih, sekarang aku akan mengembalikan barang-barang ini padanya. Jangan macam-macam, dengan lembut Nyonya Yeu menegurnya, bagaimanapun juga ia adalah ibu Yuan Bao dan mertuamu, bagaimanapun juga, sejak saat ini kalian harus hidup bersama, kau tak bisa keras kepala seperti ini lagi. Bagaimana bisa begitu, kau jelas-jelas ibu Yuan Bao. Baiklah, Nyonya Yeu memotong perkataannya, sejak saat ini masalah ini jangan kau ungkit-ungkit lagi, kalau kau ingin Yuan Bao baik-baik saja dan tak ingin membuatnya susah, kau harus mengubur rahasia ini dalam-dalam. Aku, Yeu Kilin membuka mulutnya, sepertinya hendak memeladiri, namun dari luar terdengar suara seorang gadis pelayan, hormat pada Nyonya Yeu. Hormat pada Saul Furen. Mendengarnya, Yeu Kilin terpaksa menelan perkataan yang hendak diucapkannya, lalu berkata pada si gadis pelayan, masuk.